Pernahkah kalian bertanya bagaimana sejarah lahirnya dasar negara kita ini? Yuk simak penjelasan berikut Dan bersiap lah untuk mengenal Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia Perkenalkan Garuda Pancasila Sang Garuda Gaga, lambang pemersatu negara Indonesia dan ideologi bangsa Indonesia Sejarah awal mula lahirnya ideologi bangsa Indonesia Setiap tanggal 1 Juni akan diperingati hari lahir Pancasila di Indonesia Jauh berpuluh-puluh tahun yang lalu Lahirnya Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 silam Dalam pidato tersebut, untuk pertama kali konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia Berdirian negara kebangsaan bangsa Indonesia tidak dapat dibisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada dahulu kala Seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya, Manjepahit Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan yang memberikan andil terhadap nilai-nilai Pancasila Seperti nilai-nilai ketuhadan Lalu ada kerajaan Manjepahit Meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Kertagama pada tahun 1365 Yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila Karangan Empu Prapancasila Kebangkitan Nasional Dengan kebangkitan dunia timur pada abad 20 Di panggung politik internasional tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri Di Indonesia misalnya Seperti bidirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo Pada tanggal 20 Mei 1908 Kemudian berdiri Sarekat Dagang Islam atau SDI Tahun 1909 Partai Nasional Indonesia Yang didirikan oleh Soekarno Cipto Mangun Kusmo Sartono Dan tokoh lainnya Sejak itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas Yaitu Indonesia Merdeka Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumbah Pemuda Pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang menyatakan Satu bahasa Satu bangsa Dan satu tanah air Indonesia Kemudian era penjajahan Jepang Bermula dari janji kolonial Belanda Tentang Indonesia Merdeka Hanyalah suatu kebohongan belaka Sehingga tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda Tanggal 10 Maret 1940 Kemudian penjajahan Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia Jepang saudara tua bangsa Indonesia Pada tanggal 29 April 1945 Bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Penjajahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu Dan untuk mendapatkan simpati serta dukungan bangsa Indonesia Maka Jepang menghancurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI Yang disebut Dokuritsu Jumbi Josakai BPUPKI mengadakan dua kali sidang Yaitu Sidang pertama 29 Juli sampai 1 Juni 1945 Tentang perumusan Pancasila Ada tiga tokoh pengusul dasar negara saat itu Siapakah mereka? Yang pertama Muhammad Yamin Mengusulkan lima dasar Yaitu Perikebangsaan Perikemanusiaan Perikerakyatan Dan kesejahteraan rakyat Kemudian ada Supomo yang mengusulkan lima dasarnya Yaitu Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan Lahir Batin Musyawarah Dan Keadilan Rakyat Yang terakhir Ada juga dari Insinyur Soekarno Yang juga mengemukakan lima dasarnya Yaitu Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Perikemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Dan Ketuhan yang di Maha Esa Lima gagasan ini kemudian beliau istilahkan sebagai Pancasila Peristiwa itulah mengapa disebut hari lahiran Pancasila Namun Sidang BPPKI tersebut belum membuahkan hasil Lalu dibentuklah Panitia 9 Panitia tersebut berhasil merumuskan piagam Jakarta Yaitu berisi rumusan Pancasila Sidang kedua BPPKI Tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 Dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 19 orang Kemudian Perumusan terakhir materi Pancasila Disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Sebagai bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 PPKI mengadakan beberapa kali masa sidang Yang terjadi pada masa sesudah kemerdekaan Sidang pertama 18 Agustus 1945 Apa hasil dari sidang pertama tersebut? Sidang PPKI menghasilkan 1. Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Mengenai hasil pengubahan dari piagam Jakarta 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden 3. Menetapkan berdirinya KNIP sebagai badan musyawarah darurat Pada piagam Jakarta Muhammad Hatta mengusulkan perubahan pada sila pertama Yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Menjadi ketuhanan yang maha esa Hal itu dikarenakan Indonesia tidak lahir dari satu agama dan satu kepercayaan Tetapi Indonesia lahir dari banyak kepercayaan serta keyakinan Detik-detik proklamasi Berawal saat pengamenan atau penculikan Insinyur Soekarno dan Hatta keringasin klok oleh tokoh-tokoh pemuda Dengan tujuan menghindari pengaruh dan siasa Jepang Serta mendesak bangsa Indonesia harus segera merdeka Tokoh pemuda terdiri dari Soekarni, Winoto Danu Asmoro, Abdul Rohman, dan Yusuf Kunto Rombohan yang terdiri dari Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto Tiba di Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta Rombohan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta langsung menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol No. 1 Di tempat ini, tokoh-tokoh bangsa Indonesia berkumpul untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Tekst versi terakhir proklamasi yang telah diketik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta Lalu pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur No. 56 Yang sekarang menjadi Gedung Pola pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempu Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atta Era setelah kemerdekaan Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Negara Indonesia masih menghadapi tentara sekutu Yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia Yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nika atau Netherlands Indy Civil Administration Selain itu Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar Bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang Untuk melawan propaganda tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga maklumat Apa sejakah itu? Maklumat yang pertama adalah maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 Yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya Seharusnya selama 6 bulan Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR Yang semula dipegang oleh presiden kepada KINIP Yang kedua Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 Tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat Hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai Maklumat ini juga sebagai upaya agar dunia luar menilai bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis Yang ketiga Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 Intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer Berdasarkan asas demokrasi liberal Nah Keluarnya tiga maklumat tersebut mengakibatkan ketidakstabilan di bidang politik Karena sistem demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Serta secara ideologis bertentangan dengan Pancasila Akibat penerapan sistem kabinet parlementer Maka pemerintahan negara Indonesia mengalami jatuh bangun Sehingga membawa konsekuensi serius terhadap kedaulatan negara Indonesia Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS Berawal saat konferensi Meja Bunda Ridenha ke tanggal 27 Desember 1949 Merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Ratu Belanda Yuliane Dan pemerintah Indonesia Yang menghasilkan keputusan antara lain A. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federal Yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian B. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal Para menteri bertanggung jawab kepada parlementer Dan C. Mukadibah Konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian, sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan Oleh karena itu, persetujuan KMB bukan penyerahan kedaulatan Melainkan pemulihan kedaulatan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950 Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatan negaraan Indonesia adalah suatu taktis secara politis Untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu negara persatuan dan kesatuan Sebagaimana dalam alinia keempat Bahwa pemerintah negara yaitu Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tempat daerah Indonesia Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan Dan rakyat membentuk negara kesatuan Menggabungkan diri dengan negara proklamasi RI Yang berpusat di Yogyakarta Pada suatu ketika negara bagian RIS tinggal 3 buah saja Yaitu negara bagian RI proklamasi Negara Indonesia Timur Dan negara Sumatera Timur Akhirnya Berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI Tanggal 19 Mei 1950 Seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan Dengan konstitusi sementara Yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 Dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Dekret Presiden 5 Juli 1959 Hasil pemilu 1955 Dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat Bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik Ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Yang pertama Makin berkuasanya modal-modal raksasa Terhadap perekonomian Indonesia Yang kedua Akibat sering bergantinya sistem kabinet Sistem liberal Pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet atau pemerintahan Yang ketiga DPR hasil pemilu 1955 Tidak mampu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada Yang keempat Faktor yang menentukan adanya Dekret Presiden adalah gagala konstituante untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru Dari kegagalan tersebut di atas Presiden akhirnya mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 Yang isinya 1. Memubarkan konstituante Yang kedua Menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 Dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Yang ketiga Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya Ya, itulah pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia Dimana Pancasila lahir dari ideologi asli bangsa Indonesia Yang tumbuh sejak zaman leluhur dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia saat itu Dengan ini, semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua Bahwa Pancasila merupakan dasar, ideologi, dan siri dari suatu bangsa Indonesia Dan menerapkan seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Seperti menghormati antarumat beragama Menjunjung tinggi hak asasi manusia Menghargai pendapat dan argumen orang lain Cinta tanah air Dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Sekian dari kami And have a nice day Terima kasih telah menonton!